hai 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 welcome back kenapa dia udah kegembiraan harus udah minta harus gembira so ya Halo semuanya so di video kali ini aku bener-bener kayak nggak berbeda sih balik lagi hari ini videonya makeup tutorial dan udah lama banget nggak bikin makeup tutorial setelah aku lihat-lihat list video yang udah aku upload dan itu bener-bener kayak ya ampun aku butuh new update makeup tutorial so akhirnya aku sekarang bakal bikin video makeup tutorial dan aku bingung banget mau bikin makeup tutorial apaan dan akhirnya aku berpikir kayaknya untuk yang kayak glam lu kayak gitu kayaknya udah males banget aku karena banyak banget yang digerikan kalau glam itu banyak banget setnya banyak banget so akhirnya aku memutuskan aku bakalan ngasih tau ke kalian makeup sehari-hari jadi aku makeup rutin aku buat aku kerja terutama saat aku kerja so ini simpel banget dan ini bener-bener kayak pas banget buat kita karena sekarang kita sering banget pakai masker jadi ini aku bener-bener kayak bikin makeup ini bener-bener masker-rable banget masker-rable pas banget buat kita yang pada pakai masker so ini bener-bener simpel banget so ya stay tune so sebelum pakai makeup jangan lupa pakai hand sanitizer dulu ini sekarang udah jadi kayak rutinitas banget ya so jangan dilupain pokoknya harus pakai hand sanitizer dan oke dan selain ini makeup rutin aku aku juga pegang pakai produk-produk makeup favorit aku dan itu affordable banget affordable slash murah bener-bener produk murah yang ada dimana-mana so aku bener-bener kayak excited banget untuk ngasih tau ke kalian siapa tahu juga bisa menginspirasi kalian yang yang udah kerja di kantor sekarang udah enggak walk at home lagi tapi karena kita bener-bener kayak diharuskan pakai masker ini bener-bener kayak cocok banget saya langsung aja videonya first aku bakalan pertama aku bakal pakai a daily skincare rutin aku pertama aku bakal pakai eye cream dari Viva Queen kosmetik ini aku udah lama banget ini udah ke apa tip kedua aku dan aku bener-bener kayak ini produk murah temen-temen murah banget itu tuh kayak bener-bener apa ya what it banget gitu war murah tapi bener kayak bekerja dengan apa ya pokoknya bagus deh pokoknya ini tapi memang apa ya murah dan aku bilang enggak banyak orang yang pakai sih menurut aku ini tapi bener-bener kayak ini bener-bener buat aku pas banget bener-bener kayak apa ya buat kulit aku tuh kulit apa andray aku tuh kayak ngilangin tapi bener-bener kayak harus di inikan ke ini kalian ya kalau kayak gini bukan produk intans instan so jadi beberapa ya harus nungguin bener-bener bekerjanya dia ini enggak instan jadi kayak ada step-by-step harus reguler so aku pakai ini setiap pagi setiap pagi sama mau tidur malam kayak gitu so next aku bakal pakai serum aku beli serum baru ini dari aku skin ya yang your skin B ini yang green tea so aku sebenarnya ada cerita lucu di sini jadi temen aku yang di Jogja itu dia baru beli kayak apa skin gitu dia ngasih tahu ke aku cuma aku beli ini apa namanya mudah-mudahan bagus dan aku tuh kayak serum aku kan habis kan aku kan kemarin pakai serum yang Garnier itu kan yang untuk noda bekas jerawat itu dan itu habis kayak Oke deh aku coba cari di toko-toko kosmetik di tempat tempat aku dan ternyata ada dan yang ada tuh cuman gerintingin aku kayak nyoba gitu so ini baru setelah tiga minggu atau dua menit-tiga mingguan aku pakai ini so belum tahu gimana cuman ya ngebantu sih menurut aku ngebantu kayak ngebuster gitu sih so ya oke I know aku ngeliat dia so tolong diabaikan karena memang ini awal-awal bulan jadi kayak hormon cewek biasa ya karena aku juga habis menstruasi juga jadi dia kayak terakhir nih tirawat terakhir sama ini belum agak belum begitu hilang sih so ya kulit aku enggak padat tapi yang lainnya oke serumnya udah next aku bakal pakai tapi tidak lain dan tidak bukan krim moisturizer aku ya dari Wardah Nature Daily yang We Chazzle aku bener-bener kayak setia banget sama ini karena aku enggak mau ganti-ganti krim wajah terutama moisturizer dan yang ganti cuman serumnya aja dan pertama-tama aku tuh kayak agak takut gitu pakai serum itu karena agak kayak beruntusan enggak beruntusan sih kayak timbul-timbul gitu kayak pimpel gitu tapi bukan jerawat ya tapi pimpel aku kayak apa gara-gara serum baru tapi ternyata kayaknya setelah aku pikir-pikir bukan karena serum baru tapi karena ini deh kayaknya Wardah White Secret aku yang essence ini deh kayaknya dan akhirnya aku kayak berhenti pakai itu gitu so ya akhirnya aku udah nggak pakai lagi Wardah ini aku nggak tahu deh sekarang aku udah nggak pakai essence aku nggak tahu mau ganti essence apa enggak so ya ini dia so rutinitas aku sekarang untuk skincare kayak gini aja aku pakai eye cream aku pakai serum sama aku pakai moisturizer aku dan itu setiap hari aku pakai pagi sama mau tidur selanjutnya aku bakalan pakai bibir gimna ada beberapa produk yang aku pakai favorit aku ya ampun temen-temen lihat deh aku tuh kayak kedutan tuh udah semingguan mau nggak sebelah kiri ini kenapa ya apa mau apa gara-gara kebanyakan baca buku atau mau atau mata aku mau minus nggak paham juga aku kayak mau search di Google itu kayak males banget gitu so beberapa produk favorit aku dan murah yang biasa aku pakai buat kerja itu ini ada beberapa produknya ada lima produk banyak banget saya yang pertama itu pixi BB cream BB cream yang ini ini udah bener-bener kayak udah lama banget aku punya ini dan bagus banget so yang terkedua itu Wardah yang luminous liquid foundation ini juga favorit aku ini aku punya set natural sama set yang apa nih natural white terus aku pakai perbasari makeup yang alas bedak foundation ini yang murah banget cuma 9ribuan ini aku punya yang set kuning langsa sama natural sumpah ini bagus banget kelima volume bagus banget dan dia ini ringan banget jadi dia lebih apa ya konsistensinya tuh ringan nggak begitu berat di kulit nggak kayak foundation-foundation biasa yang lainnya so aku bener-bener kayak suka banget untuk pakai ini selagi aku pakai masker ini kayak bagus banget gitu so next hari ini aku bahkan pakai yang pixi BB cream aku makanya tuh dikit banget temen-temen dikit banget aku aku makanya cuman kayak gini aja segini aja aku makanya ini dikit banget apa ya satu pam kali ya enggak ada satu pam ini setengah pam so ini gimana caranya aku bakalan pakai di under eye aku di under eye aku dan untuk pakai masa selama aku pakai master ini aku bener-bener kayak menghindari dari pemakaian foundation foundation itu di bawah sini di muka aku yang di bagian bawah ini aku bener-bener kayak menghindari banget pakai foundation di area itu karena itu kan ketutupan sama masker so aku bener-bener kayak menghindari banget karena pakai masker itu kan lembab karena ketutup terus di ruangan yang mungkin ada di ruangan yang panas atau di ruangan ber-ac mungkin kalau di ruangan ber-ac sih nggak apa-apa ya tapi aku bener-bener kayak menghindari banget gitu sih mau di ruangan ber-ac mungkin enggak aku bener-bener kayak menghindari banget soalnya aku bakalan ngeblend pakai kebuki brush pakai foundation Hai aku bener-bener kayak fokus aja di area sini sih di area mata aku supaya karena kan area mata kan tetap kelihatan ya jadi kayak ngutupin dark circle dan mata mata apa bantalnya terus sisa-sisa aku dep-dep aja terus aku pakai di area jidat aku jadi yang aku kasih cuman area Hai walaupun aku kasih itu paling cuman sisa-sisa yang ada di brush aja kayak aku lightly ngeblend gitu sih ini ngeblend ke bagian bawah tapi ya kayak gini aja Hai nah sisa-sisa kayak gini aja ke gini-giniin itu bener-bener kayak enggak ada sama sekali sisanya kayak Lightly aja Hai nah kayak gini aja aku pemakaian BB creamnya hai 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 nah selesai so ini bener-bener kayak menghindari banget area sini supaya kalian lihat aku bener-bener nggak ngasih foundation area sini area sini enggak cuma bagian mata aja dan cidat karena yang kelihatan hai 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 karena dulu sekalinya aku pakai full face foundation dan pakai masker itu tuh kayak disini timbul pimpel cerawatan segala macem so no aku berhenti dan itu kayak bener-bener nggak pernah lagi kayak trauma gitu dan untuk bedaknya bedaknya aku saranin kalian pakai Translution karena Translution itu tuh bener-bener kayak light banget di kulit jadi Translution itu macem-macem sekarang juga udah banyak apa namanya produk-produk murah asal Indonesia yang punya bedak Translution juga banyak banget Nah favorit aku aku pakai dua ini dari marks dan Focalur ini bener-bener ringan dan terutama murah ini kalian juga sering banget lihat kan aku pakai produk ini karena bener-bener kayak aku saking cintanya sama itu soal hari ini aku bakal pakai yang Focalur jadi kalau Translution itu modernnya kayak gini temen-temen dia bubuk halus dan warnanya itu putih biasanya putih atau krim terserah kalian dan itu tuh nggak akan merubah warna kulit kita yang namanya Translution itu nggak akan merubah warna kulit kita makanya itu bagus banget dan itu light banget jadi kayak untuk nge-apa ya nge-set foundation atau baby cream aja udah kita kasih dan aku pakainya juga lightly banget aku nggak banyak-banyak makanya cuman pakai di area sini ke hidung dan kalau kalian tanya itu transfer nggak sih ke masker di area hidung ini transfer yang itu kayak manusia manusiawi banget masker itu tuh apa namanya produk pasti nempel ke masker dan itu aku bilang no problem tapi nggak se parah kalau misalkan kita pakai apa namanya compact powder atau kita pakai setting powder yang bukan Translution itu nggak separah itu sih kalau pakai Translution menurut aku kalau di aku ya so ya udah gini aja dan jangan lupa lehernya lehernya pakai oke Translution nya juga Hai kalau kalian yang berhijab mungkin nggak perlu ya tapi kalau yang nggak berhijab jangan lupakan leher kalian teman-teman karena harus sama setnya so ya Oke finish untuk skinnya nah next untuk eyebrow so ini kayak jelas ngasih pencahayaannya aku kayak males banget gitu loh ngatur yang bener-bener pencahayaan itu kayak di depan gue gitu so aku taruh di atas sana so ya mudah-mudahan nggak begitu gelap so next untuk eyebrow aku nah eyebrow aku aku bener-bener kayak nggak punya update baru terbaru produk terbaru enggak ada so aku bener-bener cinta banget aku sekarang bener-bener happy banget sama shade ini ini dari beautyglase ya palet beautyglase aku aku pakai yang ini ada ini sudah udah sampai apa namanya hit pen gitu karena saking seringnya aku pakai ini buat eyebrow aku lihat deh ini bener-bener kayak udah hampir habiskan aku serang banget karena ini bener-bener warnanya shadenya itu bener-bener pas banget buat eyebrow aku makanya aku sekarang sering banget udah lama banget pakai ini udah sampai setiap hari aku pakai ini saya aku bakalan bikin eyebrow aku so excuse ya ini kayak bener-bener kayak Pak apa ya ini udah lama banget aku punya ini jadi gini kayak dua apa sih dua dua cermin gitu yang satu tuh zoom in yang satu zoom out dan ini yang zoom innya ini bener-bener kayak cinta banget aku sampai udah udah jelek kayak gini kayak aku enggak mau ganti males ganti males nyarinya lagi sih sebenarnya ini masih 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 bisa dipakai dan aku bener-bener tiap hari pakai ini lihat dia udah jelek banget tapi ini masih berguna masih berguna banget so kalian enggak usah boros uang kalau masih kayak gini tapi masih berguna pakai terus so ya aku bakalan bikin alis aku aku udah lama nggak ngetrim alis aku so ya oke alis sebelahnya jadi aku bakalan bikin yang sebelahnya so ya setiap arah alisnya jadi dan Hai ketemu enggak sih kayaknya enggak sih karena memang karena ada pencarian aja so ya biasanya udah jadi dan memang pasti ada yang aduh citar kolis yang enggak enggak sama sih Hello their sister not twin Oke so next untuk esnya don't I showed ini ada dua palet yang bener-bener favorit aku setiap hari aku pakai ini yang pertama itu ya ini dari beautyglades aku biasanya pakai yang warna-warna kayak gini warna-warna kayak orange warna-warna natural kayak gini terus biasanya aku tambahin sama yang coklat-coklat atau aku tambahin sember-sember ini bener-bener kayak natural banget sama palet kedua itu aku punya ini dari Vokalur yang udah sering juga aku pakai di tutorial aku di IG ataupun di YouTube dan ini bener-bener kayak lihat deh saking senangnya aku sama ini jenis bener-bener udah pakai hit pen ini dua set ini dan ini bener-bener bagus banget bener-bener natural banget pas banget buat sehari-hari sebuah kerja buat yang enggak terlalu menur-menur so aku bahkan hari ini bakal pakai ini Hai dan ini bener-bener kayak setiap hari aku biasa siap-siap buat kerja ini kayak bener-bener cuman sepuluhan menit itu udah selesai karena saking simpelnya dan gampangnya makeup look-nya makeup makeup look-nya nah so ya next aku bakalan pakai yang ini dua ini aku mix dua-duanya aku mix jadi ini aku pakai buat kayak transition sheet aku jadi aku kayak roughly ya kayak makanya tuh bener-bener kayak sembarangan aja ya dan ini aku pakai blending brush Hai memberkai Hai simpel banget ini makeup look kalian bener-bener kalau yang pengen niruin ini pengen nyoba ini bener-bener simple itu pokoknya Hai so ya kayak gini aja lihat deh bener-bener simple banget bener-bener cuman wok-wok-wok-wok selesai next aku bakalan pakai yang ini yang agak sedikit lebih gelap di aku pakai brush yang sama ini aku bakalan fokusin di apa namanya di apa namanya apa namanya di luar ya di outer corner ini di sudut Hai likely aja kayak apa sih kayak kita create gradasi aja sih untuk warnanya jadi enggak monoton cuma satu warna gitu cuma sebenarnya ini warannya enggak begitu jauh-jauh beda banget enggak begitu jauh-jauh beda jauh-jauh beda banget enggak begitu jauh-jauh beda jauh so ya kayak gini Hai sumpah simpel banget so next aku bakalan ambil kayak pointy eye brush yang kayak gini ini bener-bener kayak brush lama aku pertama kali aku beli brush sama temen aku waktu kuliah tuh ini dan aku bakalan apply di underlite aku di under eye aku aku tuh tipe yang bener-bener nggak pernah ngelupain under eye aku kalau buat eyeshadow karena aku kayak kalau enggak aku kasih eyeshadow disini kayak telanjang bener-bener harus dikasih under eye itu jadi kayak dia tuh balance gitu atas sama bawah so ini untuk yang yang under eye tadi Oh ya aku pakai yang gelap ini jadi aku udah enggak pakai yang terhasil cincet aku langsung pakai yang gelap dan langsung aku apply so kayak gini aja simpel 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 kayaknya udah fall out deh Oke next aku bakalan pakai yang si merinya ini yang biasanya pilihannya dua ini tapi sekarang aku bakalan pakai ini pakai jariku aja aku Hai playnya lihat Oh my god kalau pakai jari itu kayak langsung dan aku biasa untuk simpelnya aku pakai dari depan ke belakang gini jadi yang belakangnya kayak simpel simpelnya itu tuh kayak Lightly aja gitu tapi yang tebel yang di depan so ya kayak gini aja simpel banget kan kelihatan enggak Oh my god simpel banget so next udah selesai untuk eyeshadow nya next aku bakalan pakai eyeliner nah ini aku kemarin baru beli bulan lalu nggak masalah karena aku udah lama banget nggak beli dari dan aku beli air baru ini dari Mizu perfect wear eyeliner aku bakalan pakai Oh Lightly aja enggak usah tebal-tebal kayak bener-bener di pas garis eyeliner kita bener-bener Hai lightly banget makanya enggak usah tebal-tebal oke kayak gini aja waaah simpel banget kan saya aku bakalan pakai untuk yang sebelahnya jadi elinernya tuh kan kelihatan simpel banget enggak begitu aku masih banget simpel banget so next untuk maskaran maskara ini aku baru pakai yang Wardah Wardah expert perfect maskara ini bener-bener kayak sumpah bener-bener apa namanya waterproof banget aku sampai kayaknya sel beli ini aku sebenernya nggak begitu suka produk-produk waterproof apalagi untuk mata karena itu susah banget ngilangin jadi kayak aku udah ngilangin misalkan aku pulang kerja malam gitu ya aku udah ngilangin terus aku cuci muka segala macam pagi-pagi tuh dibawah sini masih banyak hitam-hitamnya so it's annoying tapi mau gimana lagi aku udah beli so jadi aku tetap pakai sayang kalau nggak dipakai aku bakal ke LS aku dulu oh ya ini LS kalau sama aku ini dari miniso bener deh teman-teman aku tuh udah bener-bener kayak enggak update makeup lagi sakingnya ya ampun sakingnya apa sih Aduh kayak kita tuh pakai masker terus gitu jadi kayak mau apa sih mau aku beli segala macam makeup baru cuman buat video itu kayak sayang banget gitu ngasih karena aku bisa kalau bikin makeup makeup video gitu yang kayak glam atau yang bener-bener full face face makeup dari Blast dan segala macam itu kayak ya udah di rumah gitu loh dan itu kayak sayang banget kalau misalkan kita update segala macam produk terbaru saat ini dan enggak kemana-mana gitu kayak sayang banget menurut aku sayang banget so aku menurut kayak enggak ada produk baru Hai cuman eyeliner aja karena tuntutan kerjaan Hai saya bukan tuntutan kerjaan sih kerjaan juga enggak me-inikan aku untuk pakai eyeliner tapi kayak apa sih ini kayak kurang pas gitu kalau misalkan kita pakai makeup seperti ini dan enggak pakai eyeliner sebenarnya bisa sih pakai eyeliner kayak kemarin kan sebelum aku beli eyeliner gitu kayak pakai eyeshadow set yang warna hitam atau yang coklat tua gitu yang dark brown kayak gitu tapi itu tuh kayak enggak bertahan lama gitu so ya akhirnya aku menurutkan untuk beli eyeliner baru sekarang aku enggak pakai maskaranya ada dulu rupanya semut oh my god Hai temen-temen emang maskara ini Hai bagus sih menurutku so ya hai 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 jangan lupa bawahnya juga dikasih Hai biar seimbang balance so ya finish jadi untuk matanya simpel banget kan gampang banget kan so next untuk lipstick nah lipstick ini bergaya konyol banget sih konyol dalam arti kita pakai masker terus tapi kayak cewek itu bener-bener kayak enggak bisa lepas dari lipstick jadi tetap harus pakai lipstick karena kadang-kadang kalau kita buka masker juga Hai harus kelihatan fresh gitu bibirnya jadi nggak kelihatan pucat so next untuk lipstick favorit aku banyak banget terutama matte ya matte kan itu dia kayak long-lasting kayak gitu nah favorit aku tuh dari LT Pro aku senang banget LTP Pro terutama yang nomor 10 ini jadi dia kayak apa ya dia kayak ada simersimernya gitu dan dia natural banget aku suka banget itu cocok banget sama eye look aku jadi aku sering banget pakai ini dan dia bertahan lama banget temen-temen dia kayak hmm dia ini nggak terlalu matte karena dia apa kayak ada simersimernya gitu jadi ini apa ya namanya istilahnya lupa aku enggak enggak metalik sih sebenarnya jadi kayak ada simersimernya gitu simersimernya gitu so ya nunggu kering dulu tapi sumpah dia ini kayak bertahan lama banget so ya ini dia udah jadi udah finish kan kayak ada simersimernya gitu ya ini dia looknya itu tadi kayak update-an dari everyday makeup look aku dan ini aku pakai setiap hari untuk kerja so ini kayak simple banget pas banget jadi pakai masker juga cantik banget cantik kita tetap kelihatan cantik dan aman banget untuk daerah sini karena aku bener-bener nggak kasih produk apa-apa daerah sininya jadi kayak dia nggak akan apa-apa kalau kita kan kalau pakai masker tuh kan dia lembab ya jadi keringetan itu nggak apa namanya nggak akan ganggu pori-pori kita karena bener-bener kayak dia kosong banget cuma aku kasih apa namanya skincare aku sebenernya kayak ngebantu jadi nggak timbul kayak timpel jirawas yang glam kayak gitu so aku kayak ini nih kayak aku siap hari kerja everyday makeup look aku kayak gini dan semoga kalian terinspirasi siapa tuh bisa kalian tiruin untuk produknya sendiri mungkin kalian pakai produk-produk yang udah kalian punya tinggal mix and match aja apalagi untuk eyeshadow nya so ya thanks for watching dan tetep banget temen-temen protokol kesehatannya tetep harus dijaga pakai hand sanitizer terus jaga jarak jangan lupa maskernya juga dipakai terus dan jangan lupa vaksin aku udah vaksin sekali tanggal 23 ini aku bakal vaksin yang kedua yes so ya sampai disini dulu thanks for watching semoga ini berguna buat kalian yang kayak cari inspirasi untuk kerja atau untuk pergi-pergi selagi pakai masker kayak gimana so ya kayak gini simpel banget simpelnya pakai banget dan makeupnya juga murah-murah so ya thanks for watching and bye-bye